Pendekar kembar jilid 11. Girang sekali kedua kakek bisutuli, mereka terus berlari ke depan secepat terbang. Sebaliknya hati Yeui tidak bergirang sama sekali, ia tahu tidak lama lagi mereka pasti akan terkepung pula, kecuali terjadi keajaiban, kalau tidak, tak mungkin mereka bisa menerobos keluar kepungan. Benarlah, hanya sebentar saja, kedua sayap pasukan Turki sudah mengepung pula dari kanan kiri depan sehingga berwujud suatu lingkaran, lalu pasukan musuh menyerbu tiba lagi dari segenap penjuru. Kedua kakek tidak tahu mengapa bisa terjadi begini, mereka mengira ada pasukan Turki yang lain, segera mereka berusaha membobol kepungan pula. Tapi tidak lama setelah lolos dari kepungan, dalam waktu singkat mereka tercegap lagi dan begitulah seterusnya. Betapapun kuat tenaga dalam kedua kakek ini mereka sudah lanjut usia, akhirnya mereka pun kehabisan tenaga. Yeui lebih muda dan tangkas, pula ia berjaga di bagian belakang sehingga tidak terlalu banyak mengeluaran tenaga, keadaannya lebih mendingan daripada kedua kakek bisutuli. Ketika mereka terkepung pula, mestinya mereka bergabung di suatu tempat dan bertempur bersama, akhirnya ketiganya terpisah-pisah, Yeui harus bertempur sendirian. Dilihatnya kedua kakek itu sudah kehabisan tenaga, dia ingin menerjang ke sana untuk membantu, tapi ia sendiri pun mulai lemas. Ia menyaksikan kedua kakek itu akhirnya roboh tertusuk tombak prajurit Turki, ketika pasukan infanteri itu membanjir maju, dalam sekejap tubuh mereka terinjak-injak hancur. Dengan sendirinya keempat orang yang dibawa mereka pun ikut menjadi korban. Melihat saudara-saudaranya sama binasa, Un Heng dan Chiang Heng hanya berduka saja dan tak mampu membantu apa-apa. Yeui mulai tak tahan, kaki dan tangan terasa lemas, ia seperti melihat bayangan maut sudah muncul di depan matanya. Un Heng dan Chiang Heng, aku tidak mampu menyelamatkan kalian lagi serunya sambil bertempur. Selama hidup Un Heng Heng hanya tertawa melulu dan tidak pernah menangis, kini tidak urung ia mengucurkan air mata, katanya, Budi kebaikan Yeui Heng selalu terukir dalam hati sanubarik kami, di alam bakap pun takkan kami lupakan, lekas kau turunkan kami dan melarikan diri sendiri saja seru Chiang Ti dengan menangis. Yeui menggeleng, ucapnya, kalau mati biarlah kita mati bersama semalam aku sembarangan omong tentang dirimu dan Puteri Iwu, ku harap engkau suka memaafkan diriku, kata Chiang Ti. Oh, tidak apa-apa, aku tidak marah padamu, jawab Yeui sambil menyengir. Sam Ti juga tidak sopan padamu, meski dia sudah mati, aku harus mewakili dia untuk minta maaf padamu, kata Un Siao, yang dimaksudkan adalah Boki si Iblis berduka, yang berkau kedua memanggil Yeui sebagai anak itu. Yeui tertawa dan menjawab, tapi kalau dia tidak berbuat begitu, sesungguhnya memang sulit untuk mencari diriku, tapi kalau tidak menemukan kau, tentu juga takkan membuat susah padamu seperti sekarang ini, ujar Chiang Ti. Sudahlah, jangan kau bicara demikian, mati atau hidup sudah tak dirilahi, mana boleh menyalahkan orang lain, kata Yeui. Sambil bicara, berturut-turut ia merobohkan belasan orang pula, tapi pahanya juga tertusuk tombak dan terluka cukup hebar sehingga kelihatan tulang kaki. Ia jatuh berduduk, walaupun begitu pedang kayu masih terus berputar untuk menghalau serangan musuh. Diam-diamun Siao sangat kagum kepada pribadi Yeui, meski menghadapi maut, tapi masih dapat bicara dan tertawa seperti biasa. Ia pikir Tian kurang adik bila ksatria gagah perkasa begini sampai mati konyol di bawah senjata pasukan Turki. Pada detik paling gawat itulah, sekonyong dua seorang penunggang kuda menerjang tiba secepat terbang, pasukan infanteri musuh beramai-ramai memberi jalan lewat baginya. Sesudah dekat, mendadak penunggang kuda itu menusuk tenggorokan Yeui dengan tombaknya, karena tidak dapat menangkisnya, cepat Yeui melepaskan Un Siao dan Chiang Ti dari rangkulannya, dengan tangan kiri ia terus meraih tombak musuh yang sedang menusuk itu. Sekali tarik, penunggang kuda itu ternyata tidak terperosok ke bawah, waktu Yeui menengadah kiranya orang ini ialah Litiau. Nyata Litiau sengaja berlagak terbanting ke bawah, dia jatuh tepat di samping Yeui, dengan suara tertahan ia berseru kepada anak muda itu, lekas gunakan kuda kuda lari tanpa bicara lagi, cepat Yeui berbangkit, diangkatnya Un Siao dan Chiang Ti, sekuatnya ia mencemplak ke atas kuda, dan segera dibedal ke depan. Kuda itu tinggi besar, jelas kuda pilihan dan sudah terlatih, hanya sekejap saja ia sudah menerjang keluar kepungan. Mungkin juga kuda Litiau dikenal oleh prajurit Turki, tidak ada yang berani melukainya, maka dengan gampang dapatlah Yeui lolos dari kepungan. Sekuatnya kaki Yeui menjepit perut kuda dan dilarikan secepat terbang, sedemikian cepat sehingga pemandangan alam di sekelilingnya seakan-akan melayang lewat di kedua sisinya. Yeui menunduk dan merangkulun Siao dan Chiang Ti rat-rat, kuda itu dibiarkan membedal sekencangnya, sampai setian lamanya, tiada terlihat pasukan Turki mengejarnya. Mendadak kuda itu keserimpet dan jatuh terjungkal sehingga Yeui bertiga terbanting ke bawah, terlihat mulut kuda berbuih, mungkin terlalu berat membawa muatan tiga orang dan harus berlari kencang, akhirnya kuda itu tidak tahan dan roboh. Yeui coba mengamat-amati pemandangan sekelilingnya, kiranya mereka sudah berada di hulu sungai Ili. Sedikitnya kuda ini sudah berlari beberapa ratus li jauhnya, pantas tidak tampak pasukan pengejar. Rupanya lari kuda ini teramat cepat sehingga pasukan Turki tidak keburu mengepung pula. Sekali lagi Litiau telah menyelamatkan Yeui, tanpa kuda tunggangannya ini, kuda biasa tidak mungkin mampu lolos dari kepungan pasukan Turki. Kuatir pasukan musuh menyusul tiba, sekuatnya Yeui mengangkat tubuh Unseo dan Ciangti terus dibawa lari pula ke arah yang sepi. Ketika malam tiba, Yeui yakin pasukan musuh tak dapat menemukannya, barulah ia turunkan Unseo berdua, ia rebahkan diri di tanah berumput dan dengan cepat tertidur lelap. Dia benar-benar sudah terlalu lelah. Sekali tidur, sampai esok paginya, ketika Seng Surya sudah tinggi menghiasi angkasa barulah ia terjaga bangun oleh cahaya yang gilang-gemilang. Ia coba berpaling, dilihatnya Unseo dan Ciangti masih tidur nyenyak, ia khawatir kedua orang tak sadar karena terik matahari, cepat ia membangunkan mereka. Untung tubuh mereka teraling-aling lumput, bila di tanah lapang, di jemur matahari sepanas itu tentu tubuh mereka sudah hangus dan mungkin takkan siuman untuk selamanya. Penaga Unseo dan Ciangti sudah rada pulih, begitu mendusin mereka lantas merasa haus, mulut terasa kering seperti mau pecah, tertampak di depan sana ada sebuah sungai kecil, dengan setengah merangkak mereka menggelinding ke tepi sungai, lalu minum sekenyangnya. Yewi terus membenamkan kepalanya di dalam air, sampai sekian lamanya, sudah cukup kenyang minum barulah ia angkat kepalanya, ia menengadah dan bergelak tertawa, teriaknya, Yewi wahai Yewi. Sungguh suatu keajaiban bahwa seka engkau masih hidup di dunia ini dengan gegetun Unseo berkata, bahwa kami berdua masih dapat melihat sinar matahari barulah benar-benar suatu keajaiban. Kalau tidak ada Yew Heng, entah siksaan apa yang akan menimpa kami di akhirat sekarang eh, to aku, pesanit Teng Sin Mi untuk Yew Heng kan belum kita sampaikan, seru Chiang Ti. Setelah Sin Mi membawa pergi Aji, pesan apa yang beliau tinggalkan untuk ku cepat Yewi bertanya. Kata beliau, bila kau ingin melihat koboknya, kecuali suatu hal harus kau laksanakan, kalau tidak, selama hidup ini jangan harap akan dapat bertemu lagi dengan dia, tuturun Siau. Urusan apa yang harus kulaksanakan, tanya Yewi. Katanya, apabila Hai Yan Kiam Hoat sudah lengkap kau pelajari, bolehlah kau cari dia di Tiam Jong San daerah Thaili, di barat Provinsi Hun Lang. Kalau Hai Yan Kiam Hoat tak lengkap kau pelajari, tidak perlu kau cari dia, sekalipun dapat kau temukan beliau juga takkan mengizinkan kau bertemu dengan koboknya, bahkan titik nikoh tua itu sungguh galak, dia bilang selain koboknya dilarang bertemu dengan kau, bahkan kau akan dibereskan olehnya, tukas Ciyang Ti. Aku diharuskan belajar lengkap Hai Yan Kiam Hoat. Hal ini tidaklah titik, tidaklah mungkin terjadi seru Yewi. Sebab apa tidak mungkin, tanya Un Siau dengan penuh perhatian. Sebab-sebab dua orang Ciam Po yang menguasai dua jurus di antara kakai Yan Kiam Hoat itu kini sudah-sudah meninggal dunia tutur Yewi dengan berduka. Sudah meninggal dunia. Memangnya siapa mereka? Tanya Ciyang Ti terkejut. Yewi mendekap kepalanya dan menjawab dengan menunduk, yaitu kedua kakek bisutul yang membantu kita menerjang keluar dari kepungan musuh tadi, wah, lantas bagaimana baiknya ucap Ciyang Ti dengan cemas memikirkan kesukaran Yewi. Hendaknya jangan kau pergi mencari Ye Teng Sin Mi, sebab dia mendadak Yewi melepaskan kedua tangannya dan menengadah, katanya dengan tegas, biarpun Hai Yan Kiam Hoat tak dapat ku pelajari dengan lengkap, betapapun aku akan pergi ke Tiam Jong San untuk mencari Sin Mi, di dunia ini tiada seorang pun yang dapat merintangi pertemuanku dengan Yaji, tidak, jangan seru Un Siau sambil menggoyang tangan. Ilmu silat Ceteng terkenal sebagai nomor satu di dunia ini, tabiatnya dingin dan aneh, jika Hai Yan Kiam Hoat tidak kau pelajari secara lengkap, jelas dia takkan memperbolahkan kau bertemu dengan kobok ya, Yew Heng janganlah pergi ke Tiam Jong San, kau bukan tandingan Sin Mi, kau bisa dibunuh olehnya, Ciyang Ti ikut membujuk. Biarpun aku terbunuh juga tidak menjadi soal, ujar Yew Heng sambil tersenyum getir, asalkan dapat ku lihat Yew Heng sekali lagi, jiwaku harus melayang seketika juga kurlah, setitik sedemikian cintamu kepada kosyok siatannya Ciyang Ti dengan tergegap. Aku pun tidak tahu apakah ku cintai dia atau tidak, jawab Yew Heng dengan bimbang, tapi bila selama hidupku ini dilarang bertemu lagi dengan dia sampai di sini, ia menghela nafas panjang, tiba-tiba teringat olehnya jiwa sendiri hanya tersisa setahun lebih sekian bulan saja, mana dapat bicara tentang selama hidup apa segala. Melihat Yew Heng sedemikian berduka, Un Siao tahu cinta anak muda ini kepada kobok ya sangat mendalam, sebab itulah malah tidak perlu menyatakan cinta atau tidak. Berbeda dengan saudaranya yang kelima, si iblis cinta Ciyang Ti, setiap hari selalu bicara tentang cinta, padahal dia tidak mencintai siapapun juga, hakikatnya tidak ada perasaan cinta dalam benaknya. Hanya orang semacam Yew inilah kalau sekali sudah mencintai seseorang, maka sampai matipun cintanya takkan luntur. Karena itulah Un Siao yakin siapapun tak dapat mencegah anak muda itu pergi ke Tiam Jong San, ia coba memberi saran, Konon Hai yang Tiam Hoat seluruhnya meliputi delapan jurus, asal dapat kau kuasai enam jurus di antaranya, meski tidak lengkap, tapi kau sudah berusaha sepenuh tenaga, ku kira bila It Teng Sin ni tahu keteguhan hatimu, tentu takkan kukuh lagi pada pendiriannya, diriannya, Yew pikir saran ini pun beralasan, ia mengangguk dan berkata, Ya, aku sudah menguasai empat jurus, masih ada dua jurus lagi akan ku pelajari sebisanya, dengan keenam jurus itulah kelak akan ku kunjungi Tiam Jong San, entah Sin ni akan mengizinkan pertemuanku dengan Yaji atau tidak kedua kakek Bisu dan Tuli sudah meninggal dunia, jelas Yew. Heng tidak mungkin dapat belajar Haiyan Kam Hoat secara lengkap, sepantasnya Sin ni tak dapat menyalahkan kau, kata Chiang Ti. Semoga Yew Heng lekas menguasai kedua jurus yang lain dan secepatnya dapat berjumpa dengan Kho Syokia, Yew sangat terharu, katanya, terima kasih atas perhatian kalian, kedua jurus lagi ku yakin dapat ku pelajari pada tanggal 15 bulan 8 nanti. Kini tinggal 5 bulan saja akan tiba bulan ke-8, rasanya aku harus lekas berangkat ke Binteng, Timur Hokian, setiba di sana Yew Heng yakin akan dapat mempelajari kedua jurus lagi tanya Un Siao. Yewi mengiakan dengan mengangguk. Jika begitu, lekaslah Yew Heng berangkat saja, dari sini ke Binteng diperlukan waktu beberapa bulan lamanya, hendaknya Yew Heng tidak terlambat sampai di sana, kata Chiang Ti. Keadaan kami tidak menjadi alangan, beberapa hari lagi tentu tenaga kami akan pulih kembali, maka tidak perlu kau khawatirkan diri kami, malahan sekarang juga kami sudah dapat berjalan, ujar Un Siao, segera mereka bangun berdiri. Melihat keadaan mereka memang sudah tidak menjadi soal lagi, Yewi memberi hormat dan berkata, baiklah, jika demikian, biarlah ku berangkat lebih dulu baru saja ia melangkah, mendadak Un Siao berseru, Yew Heng, ada sesuatu perbuatan jitte kami yang tidak pantas kepadamu, hal ini harus ku jelaskan. Tanpa menoleh Yewi menjawab, dia sudah meninggal, segala perbuatannya yang tidak pantas padaku adalah urusan yang sudah lalu, maka tidak perlu dibicarakan lagi, ia bicara tanpa berhenti, hanya sekejap saja sudah berpuluh tombak jauhnya ia berlari pergi. Dari jauh Un Siao berseru pula, selanjutnya bila bertemu dengan Goan Si Heng Teh hendaklah kau berhati-hati, kedua Goan bersaudara itu berjiwa sempit, urusan kecil saja pasti menuntut balas Yewi tidak menaruh perhatian terhadap pesan itu, ia percepat langkahnya dan dalam sekejap saja sudah menghilang dari pandangan Un Siao titik. Sama dengan sama dengan ooooh sama dengan sama dengan. Pegunungan di Provinsi Hokian, Tiongkok Selatan, mencakup segala keindahan di dunia ini, puncak yang ajaib, batu yang aneh, di tempat lain sukar ditemukan, di Hokian pasti ada. Terutama Bu Isan atau Pegunungan Bu Ih yang terletak di bagian utara yang disebut sebagai punggung Provinsi Hokian. Bu Isan tidak cuma terkenal karena keindahan alamnya, lebih terkenal lagi adalah daun tehnya yaitu Tiko An Im, yang termasuhur di seluruh dunia. Tidak kurang terkenalnya adalah sebuah benteng yang terletak di kaki gunung ini, benteng ini sama menonjolnya di dunia kangung seperti halnya Hekpo di Provinsi Soasai, benteng kuno ini bernama Pekpo atau Benteng Putih. Dari jauh kelihatan ereng Pegunungan Bu Ih sebelah selatan berekor panjang bagai seekor naga putih, panjangnya meliputi beberapa ratus tombak. Tapi kalau dipandang dari dekat barulah diketahui naga putih atu adalah sebuah benteng yang dibangun dengan ubin putih, ubin putih itu rata-rata berukuran panjang lima kaki dan lebar tiga kaki, sungguh sukar untuk dibayangkan kera bagaimana ubin putih raksasa itu dibuat. Waktu itu jatuh hari raya Toan Yang atau terkenal juga dengan Pekcun, yakni tanggal 5 bulan 5, lereng selatan pegunungan Bu Ih yang biasanya sunyi sepi itu kini tampak ramai berdatangan kereta berkuda, sejak pagi-pagi sudah banyak dikunjungi jago-jago perselatan. Sebab apakah hari Toan Yang ini jago-jago silat dari berbagai daerah itu sama berkunjung ke Pekpo? Kiranya setiap tahun pada hari Toan Yang di Pekpo selalu diadakan suatu pertemuan besar para ksatria Buin, disinilah pocu atau kepala benteng Oh Ihoan mengadakan pertemuan dengan para pahlawan. Acara pokok pada pertemuan besar itu adalah pibu atau bertanding silat. Namun pertandingan silat ini bukanlah pertandingan biasa, tapi pocu benteng putih inilah selaku cuan rumah secara terbuka menantang para jago silat yang hadir itu. Oh Ihoan mengumuman kepada para pahlawan di seluruh dunia bahwa barang siapa dalam pertemuan besar di Pekpo yang diadakan setiap tahun sekali ini mampu mengalahkan ilmu golok Toan Buncu kebanggaan keluarga Oh dari benteng putih ini, akan diberi hadiah besar berupa emas murni selaksatahil. Sebenarnya hadiah selaksatahil emas bukanlah daya tarik yang besar, daya tarik yang terbesar adalah barang siapa dapat mengalahkan Toan Buncu, tentu namanya kontan akan termaskur dan menggetar dunia kangung. Dan siapa jago silat di dunia persilatan yang tidak kemaru kepada nama besar? Sebab itulah setiap tahun jago silat yang berkunjung ke Pekpo tidak menjadi berkurang, sebaliknya bertambah banyak, meski cuma sedikit yang yakin akan menang bertanding, yang lebih banyak adalah sebagai peninjau saja. Sebab itulah bila hari Toan yang tiba, Pekpo yang biasanya sepi itu seketika menjadi ramai. Pertemuan besar para pahlawan seperti ini seluruhnya sudah sembilan kali diselenggarakan oleh Oh Ihoan, kini adalah kesepuluh kalinya, jadi boleh dikatakan perayaan dasar warsa, karuan dirayakan secara besar duaan dan suasana pun jauh lebih meriah daripada tahun-tahun sebelumnya. Menjelang lohor, para ksatria yang hadir sudah lebih dari 500 orang. Sehabis perjamuan siang, di lapangan di depan Pekpo pacara lantas dimulai. Sebagai pembukaan, murid Seng Pocu tampil ke muka untuk bertanding dengan para peminat. Tapi meski jago yang hadir sangat banyak, namun yang berani turun kalangan ternyata sangat sedikit. Sekalipun ada yang coba-coba maju hanya dalam waktu singkat juga lantas keok. Matelumlah, tujuan Pocu kita adalah ingin tahu ksatria di dunia. Ia sanggup tidak mengalahkan Toan Buntu, Maka begitu mulai bergeberak, kontan ilmu golok andalan cuan rumah lantas dikeluarkan. Toan Buntu seluruhnya meliputi 64 jurus, Bila 64 jurus itu selesai dimainkan dan penantang tak dapat mengalahkannya, Maka pertandingan itu pun dianggap berakhir. Sampai senja tiba, matahari sudah terbenam, Dari ke-18 murid Pocu yang turun kalangan itu sudah seluruhnya bertanding ratusan kali, Tapi belum ada seorang pun penantang yang mampu mengalahkan ke-64 jurus Toan Buntu. Tampaknya tahun ini pun akan serupa dengan ke-9 tahun yang lalu, Tiada seorang pun berhasil mendapatkan hadiah selaksatahil emas. Diam-diam Pocu Ohi Hoan merasa senang, Ia pikir meskipan Buntu bukan ilmu golok nomor satu di dunia, Namun lumayanlah jika sejauh ini tetap tidak terkalahkan. Dilihatnya ke-18 muridnya semuanya tangkas dan cekatan dengan ilmu golok ajarannya, Walaupun di antara hadirin itu ada juga jago silat kawakan, Namun juga tidak mampu mengalahkan ilmu golok andalannya itu dalam 64 jurus, Diam-diam ia membatin bila dirinya yang tampil sendiri, Jangankan hendak mengalahkan dia, Untuk bertahan dan tidak kalah saja mungkin tidak ada seorang pun di antara para penantang itu. Selagi Ohi Hoan merasa senang, Mendadak didengarnya muridnya yang tertua tinghausan, Menjerit kesakitan, Para hadirin yang berkerumun itu segera ada yang berteriak, Aha, kalahkan dia. Kalahkan dia sekarang. Titik air muka Ohi Hoan berubah hebat, Cepat ia turun kalangan dan bertanya, Satria mana yang menang para penonton juga ikut berkerumun lebih dekat, Ada yang berseru, Sungguh hebat, Masih muda belia sudah dapat mengalahkan Toan Buncu. Ada lagi yang berkata, Yang lebih hebat lagi adalah kemenangannya. Hanya dilakukannya dalam waktu 10 jurus saja, Sungguh lihai. Huh, tampaknya Toan Buncu tidak lebih juga cuma begini saja, Demikian ada pula yang mengejek, Hah, mungkin hanya mimpi belaka jika Toan Buncu ingin disebut sebagai ilmu golok yang tak terkalahkan, Dahulu tidak pernah ada orang kosen ikut bertanding, Kalau tidak, Kukira Pocu tidak perlu menyelenggarakan pertandingan ini hingga 10 kali, Demikian ada yang menambahkan lagi. Sudah tentu Hai Oh Ihoan sangat tidak enak mendengar sindiran-sindiran itu, Ia menyingkirkan orang-orang yang berkerumun itu dan masuk ke tengah kalangan, Dilihatnya muridnya yang tertua, Yaitu Ting Housan berdiri lesu di situ sambil memegangi pergelangan tangan kanan, Melihat kemunculan Sang Guru, dengan malu ia berkata, Ampun suhu, murid tidak becus menyingkir kau bentak Oh Ihoan sambil memberi tanda. Dengan menunduk kepala Ting Housan menyusup pergi di tengah kerumunan orang banyak, Masih ada empat partai di samping sana yang dilakukan oleh murid Oh Ihoan yang lain, Tapi sekarang pun sudah berakhir. Segera Oh Ihoan berkata kepada mereka, Kalian pun tidak perlu bertempur lagi, Para hadirin dipersilakan kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing sejenak, Kemudian suasana di lapangan itu baru bisa tenang kembali, Para hadirin sama ingin tahu kera bagaimana Seng Pocu akan menyelesaikan pertandingan ini, Apakah jadi membayar hadiah selaksatahi lemas kepada pemuda yang menang itu? Terlihat Oh Ihoan sedang berhadapan dengan seorang berumur 21 atau 22 tahun dan berbaju merah, Tanyanya, mohon tanya siapa nama Kongcu yang mulia Yeui, Jawab pemuda itu. Kiranya Yeui telah membeli seekor kuda bagus, Tidak sampai dua bulan dia sudah sampai di Hokian. Karena To'an yang sampai bulan 8 masih ada waktu luang 3 bulan, Ia lantas pesiar ke tempat dua indah di sepanjang perjalanan. Ketika mendengar ada pertemuan besar di Petko, Ia pun ikut berkunjung ke sini. Mendengar pemuda baju merah ini mengaku Syeu, Diam-diam hati Oh Ihoan merasa tidak enak, Apalagi melihat air muka anak muda itu jelas maksud kedatangannya tidaklah baik. Apakah kau yang mengalahkan muridku tanya Oh Ihoan dengan ketus? Jika tidak percaya, Bolehkah suruh orang syuting itu mengulang bertanding lagi? Jawab Yeui tanpa sungkan. Kedelapan belas muridku paling-paling baru menguasai empat bagian To'an buntu ajaranku, Bukan sesuatu yang luar biasa jika dapat mengalahkan mereka, Kata Oh Ihoan. Seketika terdengar suara ejekan di sana sini, Para hadirin sama mencemohkan ucapan Seng Pocu yang bernada tidak mengakui kemenangan Yeui itu, Apakah karena dia merasa berat untuk membayar hadiah selaksatahi lemas? Oh Ihoan memberi hormat pada hadirin dan berkata, Atas kesudian para hadirin yang berkunjung ke sini, Sungguh orang si Oh merasa sangat berterima kasih. Bahwa saudara cilik si Yeui ini telah mengalahkan muridku, Sepantasnya ku nyatakan dia sebagai pemenang, Tapi lantaran. To'an buntu yang kuajarkan ini belum lengkap dipelajari oleh beberapa muridku, Apabila saudara Yeui ini mampu mengalahkan puteraku, Barulah benar-benar dia telah mengalahkan To'an buntu, Seorang jago tua yang ikut hadir lantas berbangkit dan berseru, Jika demikian, Jadi putera Anda telah berhasil menguasai To'an buntu dengan sempurna Oh Ihoan mengangguk, Jawabnya, Betul, Jika saudara cilik ini dapat mengalahkan puteraku, Barulah kuakui To'an buntu dikalahkan benar-benar oleh dia, Tanpa pikir Yeui lantas berkata, Jika begitu, Lekas suruh anakmu maju untuk bertanding, Mendadak seorang pemuda cakap berbaju putih maju ke tengah kalangan sambil memanggil ayah kepada Oh Ihoan. Anak Sing, Boleh kau minta petunjuk kepada Ye Uto'ako, Kata Oh Ihoan. Pemuda berbaju putih itu memang putera tunggal Oh Ihoan, Namanya Oh Tian Sing. Dia menanggalkan jubah putihnya sehingga kelihatan pakaian dalam yang ringkas yang juga berwarna serba putih. Dalam pada itu ada centeng buru-buru mengantarkan golok tipis mengkilat. Setelah menerima golok itu, Oh Tian Sing lantas pasang kuda-kuda dan berseru, Silakan memberi petunjuk Ye Ui melolos pedang kayu dan menjawab dengan prihatin, Silakan menyerang dulu Oh Tian Sing tidak sungkan, Kontan goloknya membacok. Namun Ye Ui tidak bergerak. Baru setengah jalan Oh Tian Sing membacok, Mendadak tangannya berputar dan golok ditarik kembali. Ia merasa heran pihak lawan dapat mengenali jurus serangannya yang pertama itu hanya serangan kosong, Diam-diam ia membatin, Apakah orang ini paham To'an Bun Tzu Hoat? Belum lagi dia mengeluarkan jurus kedua, Didengarnya Ye Ui berkata dengan tertawa, Dan jurus berikutnya tentunya Si Yau Li Chong Tzu, Di balik tertawa bersembunyi golok keruan Oh Tian Sing terperanjat, Walaupun tahu pihak lawan telah kenal jurus serangannya yang kedua, Tapi ia tetap menabas dari samping. Segera pedang Ye Ui menusuk golok lawan. Jurus Si Yau Li Chong Tzu itu sebenarnya adalah serangan maut, Tebasan dari samping itu hanya pancingan belaka, Bila lawan tidak tahu dan meremahkan serangan tersebut, Ketika menangkisnya, mendadak tebasan golok akan meluncur ke bawah dan menabas tangannya. Tapi sekarang Ye Ui tidak menangkis, Melainkan menggunakan pedang kayu untuk menusuk golok lawan. Jelas dia sengaja memojokan Oh Tian Sing agar tidak mampu mengganti serangan lain, Jelas pula ia sudah tahu bagaimana jurus berikutnya setelah jurus Si Yau Li Chong Tzu. Memang benar, segera Ye Ui berseru pula, Dan selanjutnya adalah jurus Ki Hwe Ejian Bi, Ting Nio Capso dan Put Ciput Li bahwa lawan berturut dua menyebut lagi tiga jurus serangan berikutnya, Hal ini selain membuat kejut Oh Tian Sing, Diam-diam ia pun merasa ngeri. Air muka Oh I Hoan yang menyaksikan di samping juga berubah kelam, Sungguh ia tak habis mengerti kera bagaimana Ye Ui paham ilmu golok andalannya itu. Begitulah dengan enteng saja Ye Ui dapat mematahkan ketiga jurus serangan lawan, Menyusul ia menyebutkan pula jurus serangan Oh Tian Sing berikutnya. Keadaan demikian jadinya tidak mirip orang yang sedang bertanding, Melainkan lebih mendekati orang yang sedang berlatih, Seperti Ye Ui sedang mengajar permainan golok kepada Oh Tian Sing, Setiap kali ia menyebut nama jurusnya dan segera Oh Tian Sing memainkannya. Ketika dia menyebut nama jurus kelima puluh, Tian Sing benar-benar mati kutu, Saking cemasnya hingga dahinya penuh butiran keringat. Ia heran mengapa Ye Ui sedemikian paham terhadap Toan Bun Chu Hoat Bikan saja Ia tahu urutan-urutan jurus serangannya, bahkan tahu jelas di mana letak kelemahan, Setiap kali pedangnya menusuk, kontan serangan golok lantas dipatahkan. Dalam keadaan demikian biarpun ayah sendiri yang turun tangan juga tak dapat berkutik. Kini Oh Tian Sing tidak lagi berani berpikir akan menang, Mendingan kalau berlangsung 14 jurus lagi dan dapat bertahan tanpa terkalahkan, Lalu mundur teratur, maka selaksa tahil emas pun dapat diselamatkan. Di luar dugaan, ketika jurus kelima puluh satu mulai berjalan, Ye Ui tidak lagi menyebut nama jurusnya, tapi berseru, Awas, aku akan melancarkan serangan balasan. Tian Sing menyadari bila mana lawan melancarkan serangan balasan, Maka serangannya pasti sangat lihai. Cepat ia ganti permainan goloknya. Legalah hati Oh I Hoan melihat anaknya telah ganti permainan goloknya, Ia pikir bocah si Ye Ui itu mungkin cuma mimpi belaka jika ingin mengalahkan Tian Sing. Ye Ui tahu jurus kelima puluh satu dari Toan Buncu Hoat adalah pengpilihan Hoa, Bunga teratai tumbuh kembar, Diam-diam ia sudah menyiapkan Kero mematahkan serangan lawan, Hendak dikalahkannya Oh Tian Sing pada jurus ini. Tak terduga, jurus kelima puluh satu yang dimainkan Oh Tian Sing ini ternyata bukan pengpilihan Hoa, Pedang yang ditusukan untuk mematahkan serangan lawan tidak berhasil. Tergerak hati Ye Ui, Cepat ia mengeluarkan Tian San Tian Hoat ajaran Jipek Kliong dan balas menyerang. Tian San Tian Hoat adalah ilmu pedang kelas tinggi, Orang yang mampu menangkis serangan ilmu pedang itu dapat digolongkan tokoh kelas satu. Tak tersangka, sampai empat jurus Ye Ui menyerang dan dapat ditangkis seluruhnya oleh Oh Tian Sing, Ketika tiba jurus kelima, Tian Sing kembali memainkan jurus kelima puluh satu dari Toan Bunto Hoat untuk menangkisnya. Maka taulah Ye Ui sekarang bahwa Oh Tian Sing mempunyai lima jurus pertahanan yang sangat liai, Setelah dua kali diulangi serang-menyerang, dapatlah Ye Ui menyelami kelima jurus ilmu golok lawan, Ia pikir untuk mematahkan kelima jurus ilmu golok Oh Tian Sing itu harus digunakan Bute Kiam. Maka ketika tiba pada jurus ke enam puluh empat, belum lagi jurus itu dimainkan Oh Tian Sing, Oh I Hoan yakin puterannya tidak bakalan kalah karena sudah sampai jurus terakhir, Maka dengan tertawa ia berseru, nah, siapa lagi yang mampu mematahkan dan mengalahkan Toan Bunto lantaran kegirangan Karena ilmu goloknya tak terkalahkan oleh ilmu pedang Ye Ui yang lihai itu, Maka tanpa terasa ia berteriak bangga, ia mengira sebutan ilmu golok tak terkalahkan dapat dipertahankan. Tak terduga, mendadak Ye Ui membentak, orang si Ye Ui inilah akan mematahkannya sembari bersuara, Pedangnya lantas menabas ke depan. Seketika Oh Tian Sing merasa cahaya pedang mengurung dari atas, Meski ia putar goloknya untuk melindungi kepalanya, Namun tetap ada setitik peluang yang dapat diterobos oleh pedang, Hanya sekejap saja pedang kayu Ye Ui telah menusuk tiba. Tusukan itu tepat mengenai pundak kirinya, Ia merasa kesakitan, golok yang dipegangnya lantas terlepas. Melihat itu, terdengarlah sorak-sorai para penonton, Ilmu pedang hebat mendingan Ye Ui bermurah hati, Tulang pundak Oh Ihian Sing tidak diketuknya wancur. Walaupun begitu untuk waktu tertentu lengan kanan Tian Sing juga sukar untuk bergerak. Keringat dingin membasai tubuh Oh Tian Sing, Saking malunya hampir saja ia menangis, Ucapnya dengan pedih, Ayah, anak kalah-kalah titik kalah. Toan buncu bisa kalah Oh Ihuan bergumam dengan bingung, Pandangannya serasa kabur, Ia berdiri termangu-mangu seperti patung. Jagotua yang bicara tadi segera berdiri dan berseru pula, Ya, jelas sudah kalah, Sekarang Oh Heng mengakui atau tidak Oh Ihuan dapat menenangkan diri, Dengan muka kelam ia menjawab, Orang si Oh bukanlah badak yang berkulit tebal. Mana orangnya, Bawa kemari selaksatahi lemas itu nanti dulu tukas Ye Ui mendadak dengan suara lantang. Jagotua tadi merasa heran, Tanyanya, Eh, anak muda, Apakah kau tidak menghendaki emas betul? Caiha tidak menginginkan emas, Ye Ui mengangguk. Tidak menginginkan emas, Habis apa keinginanmu teriak Oh Ihuan dengan gusar? Aku hanya ingin minta sesuatu keterangan, Bila keterangan itu bisa kudapatkan, Maka selaksatahi lemasku kembalikan seluruhnya, Keterangan apa yang ingin kau tanyakan seru Oh Ihuan dengan heran. Sekata demi sekata Ye Ui menjawab, Ker bagaimana ciang tiam hui Ye U bun hu meninggal dahulu Tidak tahu teriak Oh Ihuan mendadak dengan suara bengis. Kalau tidak tahu, Silakan bawa kemari selaksatahi lemas, Kata Ye Ui. Di depan para ksataya, Oh Ihuan tidak berani menjilat kembali ludahnya sendiri, Terpaksa ia memberi perintah, Dalam sekejap selaksatahi lemas yang terbagi menjadi 10 nampan besar telah digotong keluar. Ye Ui merauk segenggam pacahan emas itu dan berseru, Barang siapa dapat memberi keterangan ker bagaimana kematian ciang tiam hui Ye U bun hu dahulu, Maka emas yang berada di sini akan menjadi miliknya, Sampai setian lama tidak ada orang menjawab. Tampaknya para ksataya yang hadir ini memang tidak pernah kenal nama ciang tiam hui. Meski emas sangat menarik, Tapi sukar tentunya menipu orang dengan sengaja mengarang sesuatu kejadian yang tidak benar. Sayang, Tampaknya tidak ada orang yang bisa memberi keterangan ucap Ye Ui sambil menghela nafas panjang. Segera pecahan emas yang dipegangnya itu dihamburkan kesana sambil berseru, Ini emasnya, jika ingin memilikinya boleh memungutnya sendiri menyusu segenggam demi segenggam ia menghamburkan emas itu kesana sini, Seketika terjadilah hujan emas. Mula-mula para ksatria itu merasa kikuk untuk memungut pecahan emas yang berjatuhan itu, Entah siapa yang mendahului memungut sepotong, Maka yang lain lantas ikut-ikut memungut. Akhirnya terjadi saling lebut. Hanya sebentar saja, Emas satu nampan yang berjumlah seribu tahil telah habis dibuang oleh Ye Ui dan disikat habis oleh para hadirin. Bahkan ada dua orang setengah umur, berhubung bersama dua memungut sepotong emas dan tidak mau saling mengalah, Akibatnya terjadi jotos-menjotos. Selaksatahil emas itu terbagi menjadi sepuluh nampan, Habis emas satu nampan dihamburkan, Selagi Ye Ui hendak membuang lagi emas nampan kedua, Mendadak Oh Ihoan membentak, Tunggu dulu Ye Ui tertawa, Tanyanya, Apakah pocu ingin bicarai remuka Oh Ihoan tanpa kelam? Ucapnya, Apa artinya caramu-caramu membuang dua emasku ini? Apakah emas ini milikmu? Tanya Ye Ui. Dengan sendirinya mimiliku jawab Oh Ihoan dengan gelagapan. Maka bergemuruhlah gelak tertawa orang banyak, Terdengar seorang berteriak, Emas itu milikmu atau miliknya? Huh, tidak tahu malu, Kalau takut bangkrut, Kenapa mesti berlagak kaya dan menyediakan hadiah emas laksatahil segala demikian yang lain ikut mengejek? Ya, Kalau perlu emas yang kita temukan ini dikembalikan saja padanya agar dia tidak jatuh Rudin, Jangan-jangan untuk makan besok saja dia tidak mampu sungguh hampir mati mendongkoloh Ihoan oleh hejekan dan sindiran itu, Teriaknya, kenapa tidak kalian tanyakan kepada orang si Ye Ui ini apakah emas ini miliknya atau milikku tergerak hati Ye Ui? Oleh ucapan orang, cepat ia bertanya, Jadi akan kau beritahukan padaku sebabmu sebab kematian Ciyang Tiam Hui Oh Ihoan menjadi ragu dan tak dapat menjawab. Dalam pada itu para ksatria beramai-ramai telah berteriak pula, Ye Ui Kongcu, apakah emas itu kau kembalikan kepadanya? Ye Ui Kongcu, masa emas ini tidak kau gunakan lagi titik? Karena melihat Kere Ye Ui membuang emas belibu tahil seperti orang membuang puntung rokok, Semua orang yakin Ye Ui pasti kaya raya, Maka sebutan mereka padanya lantas berubah menjadi Kongcu, Sungguh mereka berharap agar ke sembilan ribu-ribu tahil emas itu lekas-lekas dihamburkan lagi Dan semoga anak muda itu tidak mengakui emas itu adalah milik Oh Ihoan. Dengan suara tertahan Ye Ui lantas berkata kepada Oh Ihoan, Jika tidak lekas pocu katakan, Kesembilan nampan emas ini akan kulemparkan lagi Sudah tentu Oh Ihoan merasa sayang kepada emasnya, Ia menghela nafas dan berkata, Tempat ini tidak leluasa untuk bicara, Biarlah kita bicarakan bila semua orang sudah pergi, Ye Ui menyatakan setuju, Segera ia berteriak kepada para hadirin, Dengarkan saudara dua, Sisa emas ini sudah ku kembalikan kepada pocu, Memang betul emas ini telah menjadi miliknya, Tentu saja semua orang sangat kecewa. Oh Ihoan lantas menyambung, Toan Buntu sudah kalah, Selanjutnya pekpo tidak lagi mengadakan sayang bara segala. Atas kedatangan kalian dari jauh, Pada kesempatan ini ku ucapkan terima kasih, Bila mana ada kekurangan pelayanan mohon sudilah dimaafkan, Ucapan tuan rumah ini sama artinya menyuruh pergi para tetamunya, Maka beramai-ramai para ksatria pun mohon diri. Hanya sebentar saja sudah pergi semua, Suasana yang semula riuh ramai seketika menjadi sunyi senyap. Centeng pekpo lantas bebenah dan membersihkan lapangan yang semerawut itu. Oh Ihoan menyilakan Ye Ui masuk ke ruangan tamu, Pelayan lantas menyuguhkan teh. Nah, sekarang tentunya dapat pocu katakan bukan Ye Ui mendahului buka suara. Dari mana Kocu mengetahui bahwa orang siuh pasti tahu sebab musabab kematian Chiang Piam Hui tanya Oh Ihoan. Ye Ui lantas mengeluarkan buku daftar nama pembunuh pemberian Kociu itu, Ia membalik buku itu pada suatu halaman tertentu, Lalu membaca, tanggal 13 bulan 7 tahun Kocu, Pekpo Pocu bersama rombongan 11 orang datang hendak membunuh, Berkat Ye Ui Bun Hu, Akhirnya ke 11 penyaturan dapat ditewaskan 7 orang dan tertangkap 4 orang. Di antara yang tertangkap termasuk pemimpinnya bernama Oh Ihoan yang terkenal Ahli Toan Bun Chu Hoat. Selesai membaca cacatan itu, Ye Ui menyimpan kembali buku daftar itu, Lalu berkata, Chiang Piam Hui telah membinasakan 7 orang anak buahmu dan menawan pula dirimu, Tentu gendamu sukar untuk dihapus. 13 tahun yang lalu Chiang Piam Hui dikerubut orang banyak dan tewas, Tentunya di antara para pengerubut itu termasuk juga Pocu sendiri, Bukan Oh Ihoan menjengek, Jawabnya, jika sebab kematian Chiang Piam Hui sudah diketahui, Untuk apa pula kau tanya padaku, aku hanya ingin tanya satu kalimat saja, Kau sendiri ikut mengerubut Chiang Piam Hui atau tidak? Air muka Oh Ihoan berubah hebat, Dengan menggerget akhirnya ia menjawab dengan nekat, Kalau ikutkan petas mau apa Ye Ui tersenyum pedih, Ucapnya, bagus. Kini Ye Ui mendapat tahu pula nama seorang musuh pembunuh ayahnya, Sakit hati ini harus kubalas kata-kata terakhir itu di ucapkan dengan tegas dan penuh rasa dendam. Serentak Oh Ihoan melompat bangun dan membentak, Ambilkan golok centeng lantas membawakan golok yang diminta, Sekali angkat goloknya, Oh Ihoan berteriak dengan dengis, Baiklah, biar orang si Oh belajar kenal dengan keturunan Chiang Piam Hui, Ingin ku tahu betapa kemampuannya Ye Ui mencabut pedang kayu dan berkata dengan kering, Pertarungan ini adalah dua maut, Sebelum salah seorang mati takkan berhenti. Harus kau keluarkan kelima jurus pertahanan Toan Bun Cu Hoat, Jurus ilmu golok lain jelas bukan tandinganku, Dari mana kau tahu sejelas itu mengenai Toan Bun Cu Hoat? Tanya Ihoan. Dengan sendirinya Ye Ui tak dapat memberitahukan kitab pusaka Toan Bun Cu Hoat yang pernah dibacanya di Tian Tihu itu, Saya umpama diceritakan juga akan membuat bingung Oh Ihoan dan Pak Kani percaya, Siapa yang mau percaya bahwa di Tian Tihu juga terdapat kitab pusaka mengenai Toan Bun Cu Hoat? Huh, memangnya bisa kau jawab jengek Oh Ihoan kemudian. Awas serangan segera goloknya menabas dan segera ditangkis oleh pedang kayu Ye Ui. Klak, kedua orang sama tergetar mundur dua tiga tindak. Kekuatan kedua pihak ternyata seimbang. Tak terduga oleh Oh Ihoan bahwa pemuda yang berumur likuran, antara 21-25, sudah memiliki tenaga dalam sama kuatnya dengan dirinya yang telah berlatih dua tiga puluh tahun ini. Ia tidak tahu bahwa Ye Ui belum lagi mengeluarkan segenap tenaganya, kalau tidak, saat ini mungkin goloknya sudah terpental dan harus menyerah kalah. Seret-seret-seret, kembali ia menabas tiga kali, semuanya jurus serangan Toan Bun Cu Hoat. Sudah tentu Ye Ui kenal ilmu golok ini dan tidak sulit untuk dipatahkan, maka pada jurus ketiga, diincarnya pada titik kelemahannya, sekali pedang kayu menusuk, kontan golok Oh Ihoan mencelat terlepas dari pegangan. Meski kalah Oh Ihoan tidak menjadi panik, ia merebut sebatang golok dari salah seorang centengnya, lalu bertempur pula. Melihat golok seng pocu terpental, cepat seorang centeng berlari pergi melaporkan kejadian itu kepada Oh Tian Sing dan ke-18 murid yang berjaga di luar. Meski para anak muridnya kenal watak senggur yang keras, siapapun dilarang ikut campur urusan pribadinya, tapi menghadapi detik gawat ini, pesan senggur itu tidak dihiraukan lagi, serem tak mereka menerjang ke dalam. Di tengah pertempuran sengit Oh Ihoan melihat anak muridnya datang semua, segera ia membentak, menggelinding keluar semua. Apa gunanya kalian masuk kemari? Cepat-cepat muridnya mundur keluar, Oh Tian Sing kenal kekerasan hati seng ayah, ia pikir hanya anak menantu saja yang disayang oleh ayahnya, boleh juga dipanggil istrinya itu agar membantu ayah. Maka cepat ia berlari ke atas lopeng dan memanggil istrinya yang baru dinikahinya itu. Setelah menyadari Toan Bun Chu Hoat tidak berguna, Oh Ihoan lantas mengeluarkan lima jurus pertahanan ilmu golok rahasianya, kelima jurus ini hanya diajarkan kepada anak dan tidak diajarkan kepada murid. Kelima jurus pertahanan ini dengan sendirinya lain bobotnya dalam permainan Oh Ihoan daripada permainan Oh Tian Sing. Kelima jurus pertahanan ini tidak terdapat dalam kitab yang tersimpan di Tian Tihu itu, Ye Wui menjadi agak repot untuk membobolnya. Dalam permainan Oh Tian Sing tadi, beberapa kali kelihatan titik kelemahannya sehingga tidak sulit untuk dipatahkan, tapi permainan Oh Ihoan sekarang jauh lebih ketat, meski ada juga 1-2 titik kelemahan, tapi dapat ditutup dengan lekangnya yang jauh lebih kuat. Biarpun Ye Wui sudah memainkan haian Kiam Hoat tetap sulit membobolnya. Setelah tiga kali butek yang tak dapat mematahkan pertahanannya, tertawalah Oh Ihoan, katanya, haha, memangnya kau kira haian gerosik mudah dibobil olehmu mendengar istilah haian gerosik atau lima jurus sedalam laut, hati Ye Wui tergerak, ia pikir haian dalam ilmu golok lawan mungkin sama dengan haian ilmu pedangnya. Dengan tertawa ia lantas berkata, meski ilmu golokmu haian gerosik tak terpatahkan, tapi permainanmu belum sempurna, tetap ada beberapa titik kelemahan yang dapat diterobos kentut. Kentut makmu maki Oh Ihoan dengan gusar. Wuih, coba pikir, kalau tidak ada titik kelemahannya, mengapa dapat kukalahkan anakmu Ujar Ye Wui? Sambil menangkis Oh Ihoan berkata, hal itu disebabkan latihannya belum cukup masak. Kalau mampu, boleh kau coba mengalahkan diriku apa susahnya mengalahkan dirimu? Jawab Ye Wui dengan tertawa, seperti jurus yang pertama ini, meski istilahnya disebut Hang Su Tu, cepat seperti angin, tapi karena permainanmu kurang cepat sehingga apakah secepat angin atau tidak masih perlu diuji. Sementara itu Oh Ihoan sedang memainkan jurus kedua, maka Ye Wui berkata pula dengan tertawa, dan jurus ini istilahnya menanjak tiga li ke atas, seharusnya golokmu diayun seperti menghadapi musuh di atas, tapi kau justru menabas ke atas dari samping, maka arti daripada menanjak tiga li ke atas menjadi tidak tepat lagi, begitulah terus menerus ia menganalisa kelemahan ilmu golok lawan, makin didengar makin gelisah Oh Ihoan. Sampai akhirnya tenaganya menjadi banyak berkurang. Pada kesempatan itulah Ye Wui lantas menyerang melalui titik kelemahan musuh, sekali ketuk pedang kayunya meremukan tulang punda Oh Ihoan, goloknya terpental keluar ruangan. Dengan ujung pedang mengancam di leher Oh Ihoan, dengan tertawa Ye Wui membentak, hari ini harus kau ganti jiwa ayahku bunuhlah kata Oh Ihoan sambil menghela nafas, tapi sebelum mati, ada beberapa soal ingin ku tanya padamu, dapatkah kau beritahukan padaku untuk menghilangkan rasa heranku? Hal apa? Coba katakan, jawab Ye Wui. Dimanakah letak kelemahan Haiyan Gero seilmu goloku tidak ada? Kalau ada, masakah sampai setian lamanya ku serang dan belum lagi bobolo, jadi ucapanmu tadi hanya untuk menipu diriku tanya Oh Ihoan dengan tersenyum getir? Dengan jujur Ye Wui menjawab, ya, bagi orang lain kelima jurusmu itu tiada kelihatan setitik kelemahan apapun, tapi kulihat pada bagian tertentu pertahananmu belum cukup kuat, hanya saja kelemahan itu tertutup oleh luwekangmu yang tinggi sehingga sukar bagiku untuk membobolnya. Maka sengaja sembarangan ku katakan kelemahanmu agar perhatianmu terpencar, dengan begitu dapatlah ku patahkan pertahananmu, Oh Ihoan tersenyum getir, ucapnya, itu salahku sendiri, tapi entah dari mana kau tahu istilah rahasia kelima jurus ini sebab aku sendiri pernah belajar kunci itu, kata Ye Wui. Kau-kau pernah belajar tidak? Kepalang kejut Oh Ihoan. Kunci yang kuapalkan serupa dengan kunci kalian, tapi gerak jurusnya tidak sama, kata Ye Wui. Yang kugunakan juga bukan golok melainkan pedang, namanya potboh kiam, hanya terdiri satu jurus saja, sedangkan ilmu golokmu terbagi menjadi lima jurus, satu jurus, hanya satu jurus Oh Ihoan menegas, ya, memang, aslinya memang cuma satu jurus. Apakah kau titik kau murid di Teng Sini ku tahu siapa di Teng Sini, tapi aku bukan muridnya, jawab Ye Wui. Tidak, kau dusta, dusta Oh Ihoan menggeleng duakan kepala tidak percaya. Ye Wui menjadi gusar, teriaknya, kau sudah hampir mampus, untuk apa ku dusta padamu. Ada urusan apalagi yang ingin kau katakan? Kalau tidak ada akan segera ku binasakan kau Oh Ihoan menghela nafas panjang, ucapnya, baiklah, tusuklah selagi Ye Wui hendak menusukan pedangnya, sekonyong dua suara seorang perempuan berseru dari belakang. Nanti dulu, to aku Ye Wui terkejut dan berpaling, teriaknya, hi, kau, kiok titik ya, memang betul aku kiok moai, adik kiok, yang sudah kau lupakan itu, ucap perempuan itu dengan tersenyum getir. Kiranya dia adalah Lin Hin kiok adanya. Sejak Ye Wui meninggalkan Hekpo, Lim Semhon memaksa anak perempuannya menikah dengan putra tunggal Oh Ihoan dari Pekpo. Karena dipaksa oleh ayahnya, mengingat Ye Wui juga sudah berubah pikirannya, dalam dukannya Lin Hin kiok lantas menerima baik kehendak seng ayah. Ilmu silat Lin Hin kiok telah mewarisi seluruh kepandayan Lin Semhon, kungfunya bahkan di atas Oh Tian Xing, sesudah diboyong ke keluarga Oh di Provinsi Hohian, ia sangat disayang oleh Oh Ihoan, jauh lebih disayang daripada putra satu-satunya itu. Yang dipikir Oh Tian Xing tadi adalah keadaan ayahnya yang terancam bahaya, maka istrinya diminta agar turun ke bawah untuk membantu. Mengingat sehari dua dirinya sangat disayang oleh Oh Ihoan, sekarang seng mertua terancam bahaya, cepat Hin kiok turun ke bawah untuk membantu. Siapa tahu orang yang hendak membunuh seng mertua tak lain tak bukan adalah bekas kekasihnya dahulu. Melihat teman mainnya sejak kecil, dengan hati pedih Ye Wui bertanya, Oh Ihoan ini pernah hubungan apamu dia ayah mertuaku? Jawab Hin kiok dengan menunduk sambil menghela nafas. Oh tercengang juga Ye Wui sambil menatap Hin kiok. Jadi akhirnya kau telah menikah dengan orang.